Hai semua kembali bersama gue UPMC oke teman-teman akhirnya ya kita bakal review akunya Lupin di server 480 wow dan kita sudah masuk ke dalam guildnya ya gue ini tapi sekarang sudah bukan taik cuy sudah berada di FQP ya karena guild taik telah hancur ya gara-gara HP hilang ya gara-gara gara-gara leadernya di server 17 Oke dan kita bakal coba untuk nge-review ya salah satu akun ya topnya di server 480 atau sultanya di server 480 yaitu milik babang Lupin ya Oke kita lihat dulu di Hero assist ya Hero assistnya ternyata aktif cuy ya Hero assistnya aktif ya mantap banget dan ini sudah level 92 ya sudah level 92 Oke dan sebelum kita ngelihat karakter-karakter yang dimiliki di akun ini alangkah baiknya ya kita lihat dulu untuk di emolnya ya Apakah top up-nya ini sudah oke ini masih belum diambil karena reset lagi dia pakai iOS yoi dia pakai iOS ya Jadi kalau yang di apa namanya yang di Androidnya masih double ya oke mantap kemudian untuk benefit-nya benefit-nya sudah nyampe premibab cuy sudah nyampe premibab ya dan ini premibab ini sudah melakukan top up dana itu lebih dari 8600 mantap total-totalnya kalau dirugahin si 18 juta lebih lah 18 juta lebih sudah top up di akun 480 dan kita lihat hartanya dulu cuy ya gue pengen lihat hartanya terlebih dahulu ya untuk hartanya disini masih ada kupon kodasopnya 252 sisaan-sisaan kupon kodasop 252 black tiketnya masih ada 42 piece black shuriken masih ada 9 piece Oke untuk hartanya lumayan rada banyak jadi apa di share perbaru ya cuy dan sekarang kita lihat dulu untuk emblemnya emblemnya ini sudah pada level berapa Oke untuk emblemnya immortal udah level 3 cuy immortal level 3 ini di share per-480 subbed level 2 Distort level 1 eternal head masih level 1 dengan total BP emblemnya 1,1 juta ya dan ini dia ya kita lihat karakter yang dia miliki Oke Oke untuk karakternya gue pengen lihat dari BP tertinggi ya untuk BP tertinggi di akunnya Lupin ini dipegang oleh Kabuto kabutonya disini benar ya dia tidak salah langkah awal keretanya level 1 kemudian limit breaknya udah bintang 5 cuy limit breaknya udah bintang 5 kemudian keepsake bintang 3 Insignia bintang 4 equipnya disini pakai HP persentase ya HP persentase masih satu ada HP damage block kemudian HP rate damage sama HP resist rate ya karena ini di share perbaru jadi untuk equipnya ini masih rada kurang cuy kemudian disini kartu buffnya ya kita lihat wuuu buff block cuy 60% block penurunan damage berubah menjadi HP terus kemudian ombad ya dan ini monster kartu ya kemudian disini ada metal bed juga sudah limit break bintang 5 awal keretanya level 2 cuy awal keretanya level 2 terus kemudian ini masih bintang 1 bintang 2 ya equipnya attack Oh satu setwil satu setwil ya dia atasnya ya untuk pakaiannya pakai attack red block karena mungkin tidak ada attack-attack persentase attack persentase 3 piece gila willnya udah 3 attack persentase cuy kemudian keepsake bintang 3 Insignianya sama bintang 3 juga sadis atributnya disini attack 577 ribu oke kemudian ada boros juga cuy boros 400 ribu katanya lupin dia juga sama cuy para mannyak boros aja ternyata dia juga mannyak boros borosnya cuy level 2 awal keretanya cuy awal keretanya cuy sudah level 2 juga cuy keepsake bintang 3 ya kemudian masih belum 1 setwil ya masih belum 1 setwil ya ini masih acak yang penting ada attacknya kartu babnya masih purple 2 ush purple ya purple boleh cuman red critnya 3 bos red criticalnya 3 ggwp ggwp oke kemudian disini attacknya 400 ribu ya speednya 303 ya awal kenya level 2 bos gila sadis loh oke gue pengen lihat dulu talentnya ya talent borosnya level 5 vitality terus subshot juga level 5 ini buset subshotnya ada yang udah level 7 cuy subshotnya udah ada yang level 7 wah sadis boleh 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 bagus banget ininya apa namanya untuk talentnya cuy terus kemudian ada si king juga ya kingnya sudah limit break bintang 5 awal kenya sudah level 2 juga cuy total speednya 937 sadis tapi belum 1 set kayaknya nih cuy ya betul ya belum 1 set class ataupun 1 set ini ya belum 1 set clergy ya jadi masih belum terlalu kencang cuman disini kingnya sudah b5 cuy sudah b5 awal kenetnya level 2 juga gila cuy SSR plusnya banyak banget disini dan terus kemudian corenya juga sudah garyu gunsoft oke corenya sudah garyu gunsoft awal kenetnya masih level 1 gue gak tau dia di keepsake atau enggak kita lihat ternyata keepsake juga cuy keepsake bintang 3 terus kemudian ini pake gunner attack HP attack 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 HP dan attack persentase buff kartunya masih purple dan juga biru ya ini nyeternya dulu ini keepsake gak kingnya cuy harusnya sih keepsake oke kingnya masih belum keepsake ya karena belum muncul keepsakenya cuy keepsakenya masih belum muncul ya oke terus kemudian ada lagi SSR plus lainnya ada si silper peng gila silper peng SSR plusnya kok ada ya kan gue yang gak cahain nih kan gue yang gak cahain oke disini masih awal kenet masih level 1 cuy masih awal kenet level 1 untuk silper pengennya ini terus kemudian aja pokoknya bintang 2 ya cuy bintang 2 equipnya udah pake 1 set knight ya sudah menggunakan 1 set knight nanti kayaknya kita bakal coba ya di ini dulu cuy ya di apa namanya dipeak arena hero cuy dipeak arena hero bakal kita coba nanti untuk kartu buffnya masih purple dan masih belum ada substatnya ya oke kemudian sisanya genos goketsu meljalgat udah lap bintang 3 anjir dulu aja aku di server 17 belum punya meljalgat cuy oke ini sih karakter yang pengen gue miliki tapi sampai sekarang masih belum ya pasin main cuy pasin main V2 cuy enak gitu untuk main dot cuy enak banget untuk main dot ya oke mantap ya untuk ininya bagus banget dan kayaknya kita bakal coba lihat lagi cuy kita bakal coba lihat saitamanya ya untuk saitamanya sendiri memori disini kita lihat ya memorinya baru bab 14 ya baru bab 14 cuy oke wuh sudah mau tamat cuy sudah mau tamat ya oke nice ya bab 16 ya tamat ya bab 16 tamat yang atasnya cuy ya yang atasnya kalau yang bawahnya masih belum mantep total BP disini 4006.000 ya 4006.000 cuy total BP nya baru 4006.000 oke kemudian untuk talentnya sendiri talentnya disini belum tamat semua ya talentnya masih belum tamat oke sama juga dan kemudian kita lihat untuk isi dalam rumahnya ya pasti di BP laboratoriumnya BP laboratoriumnya gede cuy BP laboratoriumnya harusnya sih ini gede ya oke pertama kita lihat dulu untuk figurinya figurinya sendiri disini sudah nyampe grup 16 dan sudah punya magma bang sudah punya magma cuy base magma wah GG ini base magma top up 1000 dana lebih cuy top up 1000 dana lebih diakumulasi kemarin ya GG WP dan kemudian ke kostum figurinya oke kostum figurinya dia gak terlalu ambil kostum mantap ya cuy gak terlalu pikirin kostum kemudian prestasinya disini prestasinya rank server 7 cuy sudah level 22 atau stage 22 dan kemudian latihannya sendiri cuy latihannya sendiri disini sudah nyampe beginner medium advanced ya oke tinggal tiga lagi ya empat lagi yang belum terisi cuy empat lagi yang belum 100% oke untuk corenya sendiri kita lihat disini cuy untuk di laboratoriumnya ya untuk cheat empron level 4 kemudian DSK level 4 juga genos level 5 ya psychos level 5 terus kemudian si siapa ini geryu gansok level 2 cuy tukang isep level 4 dan untuk riset infrastrukturnya kita lihat ya oke ini udah udah uh udah mau kampir kebuka semua ya cuy cuman disini ya belum ada bengpu cuy belum ada bengpu ya di server 480 ini belum ada bengpu banner ya cuy dan juga belum bisa didapetin bengpunya ya kalau misalkan mungkin udah dapet bengpu ini bisa lengkap semua ya untuk infrastrukturnya cuy di laboratoriumnya ya oke dan sekarang kita lihat dulu untuk ranking akun ini sendiri cuy di server ya server 480 kita lihat ranking BP ya Lupin top 1 cuy Lupin top 1 dengan 1 juta ya BP nya wow ya BP tertinggi di server 480 dipegang oleh Lupin mantap banget ya mafia cuy rank stage nya dia ranking 6 ya dengan 870 sama ya bintangnya kemudian karakter terkuatnya dipegang oleh Lupin juga ya dengan 2,5 juta ya dengan Carnage Kabuto nya terus kemudian rank klubnya dia berada di klub nomor 1 yaitu klub F2P ya oh masih Neo cuy masih Neo hebat Neo masih ya aktif di server 480 dulu mantap Neo oke kemudian disini untuk challenge nya kita lihat ya Hero X Monsternya apakah sudah tamat cuy harusnya sih belum ya oke Hero X Monsternya baru putaran 9 sense ketiga ini kayaknya dia jarang mainin cuy jarang dimainin sih sebenernya ya oke dan kemudian gue pengen lihat apanya lagi ya kayaknya sih udah semuanya ya cuy udah semuanya ya tolong kalian komen di bawah ya cuy apa yang perlu dilihat lagi cuy ya di akunnya Lupin tapi mungkin nanti kita bakal coba untuk memainkan arenanya cuy ya kita bakal coba untuk memainkan arenanya terutama dengan si silverpank SSR plus nya karena lagi hype hype nya cuy oke jadi untuk videonya mungkin gue cuma bisa jumpa sampai disini ya jadi thanks for watching and see you on the next video ciao salam ampas sub indo by broth3rmax